Halo, ini lama sekali aku gak bahas di Indodark. Jadi, Indodark hari ini dari jam 4 paginya sampai jam 6 sore lah. Baru selesai maintenance sampai jam 8 lah. Terus banyak lah fitur-fitur yang ditambahkan ceritanya sih. Aku agak emosian ini. Ini, oke kita lihat dulu dah ya. Fitur yang dimaksud tuh ini. Dia menghilangkan entry manual. Jadi, kalau kita mau beli entry EDR manual, misalkan beli 5 juta, 10 juta itu gak ada. Jadi, kita langsung pakai meteran digeser nih. Berapa dapet yang nilai kita punya IDR di sini? Jadi, kita gak pernah tahu nih. Misalkan kalau mau beli 10 juta tuh kalian harus... Gak boleh kayak gitu ah. Mulut dikasih kakek. Dikasih apa tadi? Cok. Kayak misalkan 10 juta nih kalian gak bisa... Ketik di sini 10 juta tuh gak bisa, gak ada. Jadi, kalau kalian beli itu ETH-nya. Mau beli berapa ETH gitu. Misalkan beli... Misalkan kalian beli BTC deh. Kalau misalkan kalian punya 500 ribu gitu. 500 ribu tuh berapa ETH gitu kan. Bingung kan? Gimana ceritanya? Kalian mesti geser-geser sini nih. Di sini nih. Nge-passin 500. Gak mungkin kalian nge-passin. Secara... Ini kalau aku nih ya. Kalau mau beli apapun tuh busi bulet nih. 5 juta, 5 juta. 10 juta, 10 juta. Kalau presentasenya naiknya dikit ya dapetnya segitu gitu. Jarang yang... Kalau aku sendiri tuh jarang. Misalkan ngisi 5 juta, 200 sekian, blablabla. Itu gak pernah. Hampir gak pernah. Nah, kalau 5 juta, 5 juta. 4 juta, 4 juta. 1 juta ya 1 juta. Jadi bulet. Jadi gak ribet menghitungnya. Kalau aku sih gitu. Nah, kalau nge-passin begini nih. Repot nih jadinya. 12% dari total aset. Dari sini-sini. Lah, kita tinggal ngetik doang. Beres kan gitu kan. Ini terlalu hilang. Fiturnya diganti meteran. Oke, itu poin 1. Poin 2-nya nih. Kalau misalkan kita ketik di sini nih. Klik nih, aku klik nih. Ini gak berubah. Press-nya. Limit press-nya tuh gak berubah. Ya. Aneh. Aneh. Sumpah, aneh. Ini kalau. Ini bener-bener nih. Yang bikin nih konyol sebenernya sih. Oke, anggap aja gini nih. Ini poin 3 nih. Fitur baru nih kali ya. Ini 20 juta nih ya. Misalkan di Ethereum 20 juta nih. Kita mau beli. 1 Ethereum aja nih. Gitu kan. Tuh. Tuh. Kita beli 1 Ethereum itu bayarnya ada 20 juta 120 sekian. Karena V itu 0,51 persen. Kalian hitung gak kalau gak percaya. Aku pastiin nih ya. Misalkan nih 20 juta nih. 20 juta ya. Kali 0,51 persen. Tuh. Langsung. V-nya itu dibebankan. Jadi. Tetap 1 ETH. Bukan. Belum termasuk V. Ya. V-nya itu dibayarkan terpisah. Kalau kalau beli 1 ETH. Berarti bayarnya 20 juta. 102 ribu. Itu langsung dipotong V. Padahal ini adalah maker ya. Bukan. Kita bukan beli instan nih. Kita instan nanti aja nih. Kalau misalkan kita jual nih. Di sini. 1 ETH nih. Kita misalkan jual di 25 juta gitu. Gitu ya. Nah ini kita dapetnya 24 juta. 800 sekian sekian. Harusnya kan kita dapet belutnya 25 juta nih. Ini kena potongan lagi V-nya 1 persen. Eh 0,5 persen nih. Kita kali aja nih. Ya ini 25 juta nih. Ya. Dikali 0,51 persen. Tuh. 127 ribu. 4500 dikurangi 25 juta nih. Tuh. 24,872,500. Oke. Jadi kalau beli itu sudah termasuk. Eh belum termasuk V. Kalau jual sudah termasuk V. Gokil ya. Gokil ya. Fiturnya ya. Terus bedanya apa dengan instan? Nah ini kayak pembohongan nih. Ini maker 0 persen. Gak tau diganti atau gimana. Aku udah nungguin dari sore. Sekarang ternyata ini gak diganti sama sekali. Instan sama. Hitungannya. Satu nih. Hitung nih. Tuh. Totalnya segini malah instan. 25 juta nih. Apa sih leh? Tapi belum dikurangi. Aku sih belum coba transaksi. Kalau kalian udah mau coba transaksi silahkan lah. Total rupiah. Jadi maunya si Indoduck ini adalah kita itu instan belinya. Ya misalkan kita instan nih. Misalkan langsung 20 juta nih. Hitung nih. Tuh. Dapetnya 0, sekian 1 dolar. Eh udah termasuk nih disini. Jadi maunya instan. Hitung nih. Tuh. Maunya instan. Gokil ya. Udah gak ada itu. Pokoknya maunya instan belinya itu. Gak ada istilahnya. Ini gak ada lah. Lo pasang jaring. Atau kayak gak ada. Gak. 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 Gak tau fitur apa lagi yang mau yang jadi unggulan di Indoduck ini. Gak ngerti dah. Kenapa sedemikian rumit ini maunya instan belinya gitu loh. Nah kalau instan ke 0,51% nih oke ya. Kita udah ngomongin nih. Kalau instan gak. Aku sih gak masalah dengan fee-nya sih. 0,51% kali 2 ya. Jual belinya itu 1% men. Ingat 1% disini tuh transaksinya puluhan juta loh. Kalau misalkan 1 transaksi orang di zona 20 jutaan ya. Paling kecil 20 juta nih. Dikali 1%. Fee-nya 200 ribu per transaksi. Itu jual dan beli. Jadi kita mesti untung minimum adalah 2%. Oke skip disini doang. Skip dulu 22. Jadi kita minimum kalau mau dapet untung ya 1 transaksi 200 ribu ya minimum atau harusnya di atas 2%. Kita baru dapet untung. Kita cek market mana yang bisa menghasilkan 2%. Lihatlah kalian ini market di kripto tuh seperti ini. Apakah kalian bisa menempatkan posisi misalkan gini. Ini ABBC ini. Kita cek. Apa ya. Bukan ya. ETH ya. Kalian bisa menempatkan ETH di pas 2% ya. Atau kalian tahu nih bakal naik ke 4%. Kita nggak usah ngomong yang pro lah. Karena kita tahu lah yang pintar itu biasanya lebih sedikit dibanding orang yang kurang pintar lah. Kalau di sekolah kan di dalam kelas tuh paling yang pintar tuh 5 atau 4 atau 2 lah. Yang pintar sisanya ya nggak pintar-pintar amat gitu loh. Karena trading kan menempatkan posisi ini yang paling mengerikan ya. Oke poin satunya itu. Dimana kalian misalkan gini. MCT nih. MCT nih. Kalian tahu betapa mengerikannya di indodak atau di kripto. Nggak cuma di indodak sih di semuanya ya. Naiknya itu perlahan-lahan-lahan-lahan turunnya. Kita kelihatan per 4 jam dah kalau kelihatan nih. Gini sekian diturun. Just 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 kalian tahu dimana ini naiknya 1%-2%. Sulit bray. Beneran yakin lah kalau kayak gini caranya itu pasti banyak yang sangkut disini. Instant itu kalau 0,1% atau 2% masuk lah. Karena pergerakan market cuma 0,5% nih. Misalkan ke NC nih. Posisi seperti ini gimana kalian bisa hidup. Tuh begini marketnya. Jadi bisa mainnya sebulan sekali. Jadi mau nggak mau indikator ini minutes itu dihilangkan. Kita langsung liatnya per hari. Tuh. Jadi kalian ngeliatnya per hari nih. Misalkan di harga. Ini nggak mungkin nih. Kita kan nggak pernah liat nih titik ini nih. Titik buta nih. Kalau aku sih nyebutnya ini disini titik buta. Dua-dua garis ini titik buta. Merah dan hijau ini titik buta. Satu turun naik. Naik lagi nih confirm. Berarti disini tuh kemungkinan naik lagi ke atas ada nih. Kita anggap aja di 26 ya. 26.000 nih. 26.000 nih. Harus dikali nih 26.000. Nggak aku hitung ya. 26.000 dikali 2%. Tambah 26.000. Nah ini harus 26.500 baru mendapatkan keuntungan. Ini disini. Berarti kalau kalian beli disini instant nih. Di 2.500 ini kalian mendapatkan untung nih. Satu hari nih. Nah. Disini satu hari nih. Disini satu garis ini kalian udah mikir nih. Karena satu ini akan turun lagi. Atau bablas naik. Kalau turun lagi. Kalian bakal minusnya misalkan turun 1%. Berarti plus transaksi 1%. Kalau misalkan kartu loss jadi 2%. Kan jadinya. Kan hitungannya begitu. Kalian udah untung di atas. Karena nggak mau jual kan. Jadi. Kalau misalkan mau beli ya. Kalian minusnya 1%. Kalau misalkan bablas kesini lagi. Nggak ada yang tau market bray. Tiba-tiba begini lagi. Nih kayak gini nih. Market gini. Nggak kelihatan ya. Nih market begini. Nggak ada yang tau. Kalau misalkan market-market yang kayak gini. Kalian beli gimana pun. Nggak ada yang tau. Dia akan naik 5%, 2%. Pergerakannya satu hari loh. Jadi. Kita pembelian dulu per satu hari. Nggak bisa. Per lima menit atau berapa. Jadi lebih kayak ke invest per. Satu hari atau 4 jam. Minimum itu bisa dikelihatan nih. Kayak gini. Ini yang lagi bagus. Kalau nggak lagi bagus. Yang seperti bulan-bulan sebelumnya. Kita ngeliat si. ETH. ETH itu bagus sih. Nih ETH nih. Per 4 jam nih kemarin nih. Di bulan Agustus misalkan. Seperti kayak gini. Beli dimanapun. Ada yang tau nih. Satu persennya berapa. Belum tentu. Kayak aku main-main di koin micin. Yang 3 digit. Kayak di FRA. Terus di. MBL. Ini aku mainnya disini-sini. Ini yang jadi merepotkan nih. Kayak gini. Ini koin nggak gerak beraya. Mainku disini. Kebanyakan di koin 3 digit. Beneran. Aku nggak bohong disini. Tuh aku tandain tuh. Revan. Aku cuma udah filter nih. Vero. 5 persen. Berarti kita ngambilnya cuma di 2 persenan kan. Vero. Wah ini bener-bener teknikal banget loh. Beneran deh. Kipot kok udah nggak bener coy. Tuh. Apa tadi? RVN. IDR. Tuh. Kayak gini. Coba. Bayangkan. Tiba-tiba. Just. Kayak gini. Apa nggak panik? Mau beli lagi? Jual lagi? Dimana? Ini kayak gini. Yang bener aja nih kayak gini. Kalau market nggak gerak sama sekali kayak begini. Siapa juga mau main-main disini? Kalian bisa menempatkan posisi disini. Yang paling sucian menempatkan posisi ini. Nih brah. Nyari posisi sangkut intinya. Hah. Gimana ceritanya? Nyari makannya. Kacau kan? Gimana? Ada exchanger lain yang bisa ngasih ini? Ya. Bukan apa ya? Kalau misalkan ya. Kalau disini tuh ada coin yang suka berlawanan arus. Ya kan? Nggak ngikut pergerakan BTC. Misalkan ya. BTC nih. Oke. BTC tuh yang ngelawan cuma micin cuy. Micin-micin doang. Nih kayak gini nih. Ini BTC 30 menit nih. Kita ambil sampel nih. Viro nih. Tuh. Ini ngikutin pergerakan BTC. Gitu kan. Kayak ETH. Tuh. Sama kan pergerakannya kan? ETC. Ini kon-kon besar loh ya. Aku ambil ya. Capek. Tuh. Kayak gini. Coba bayangkan. Sama. Apa? BNB. Tuh. Sama. Gak ada bedanya. Ini sulit melepaskan diri dari Bitcoin mereka ini. Apalagi. Ada. Ada malam blesek dia tuh. Kayak gini. Coba. Gimana caranya? Yang gak gerak itu kayak misalkan HPB. Misalkan. Nah ini kita mainnya disini-sini nih. Yang main gorengan. Yang dapet duitnya banyak tuh disini. Tuh. Mainnya begini-beginian. Kalau mainnya koin besar mah. Gak bisa co. Sulit kalau ini. Mesti banyak belajar lagi. Edans ini. Tuh. NRG. Misalkan gitu. Tuh. Mainnya begini. Yang berbeda. Tapi kalau nungsep. Nungsep beneran. Gembel. Menggembel beneran. Beneran deh. Ah. Piye lagi cuy. Ah. Piye lagi. DFG. Yang gorengan cuy. Tuh. Gitulah. Piye lagi. Kalau misalkan kayak di. Rekeningku ya. Itu dia. Ada sih. Dia itu juga punya. Market. Dia juga jualan juga. Cuman. Yang dia jual juga sama. Tuh. Koin-koin besar. Yang ikutin pergerakannya si BTC. Misalkan sini hot ya. Hot itu bagus. Aku juga main di hot tuh. Gerakannya dikit-dikit. Tapi mematikan gitu. Tapi lama. Geraknya. Di koin 2 digit. 3 digit itu. Kayak gini. Ini pergerakannya sama-sama aja. Pernahalgo. Ya aku mau pindah kesana. Dia fee-nya lebih kecil. Cuman ya. Bukan masalah fee. Aku mah suka gorengannya. Waduh. Indodark bener-bener deh ini. IT-nya. Kok bisa begitu ya. Apa yang mereka pikirkan sebenernya. V-nya ugal-ugalan loh. Maunya beli instan loh. 0,1 nih. Ini disini mah gak gerak. Ini mah koin-koin yang ngintil Bitcoin. Pergerakannya. Kalau Bitcoin-nya agak lengah dikit. Atau seedway. Mereka akan terbang. Nah terbang-terbangnya itu kebanyakan didominasi sama koin DeFi. Nah koin DeFi ini agak unik. Marketnya sepi. DeFi coin. Kita ngeliat DeFi ya. Kita ngeliat si apa tadi. Com. 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 Ngeliat pergerakan DeFi coin itu udah kayak. Mati. Hidup seken mati pun tak mau tuh. Kayak gini coba. Gak laku. Jadi kayak kesannya tuh. Transaksinya kecil tuh. 1 juta, 2 juta gitu. Tapi lama pergerakannya. Ngagetin tiba-tiba gitu. Kayak gitu. Iya coba coy. Tuh kayak gini pergerakannya. Jadi mau gak mau harus ngikutin per 1 hari tuh. Biar keliatan marketnya 1 hari. 1 hari kemungkinan bisa nyampe di 9 ribu. Atau nanti balik lagi ke sini lagi. Gitu doang. Jadi gak bisa main siapa hari nih. Market seperti ini gimana bisa main. Bisa auto up down. Marketnya udah sepi. Gak bisa lah market yang bisa digenjat ngalor ngidul ini. Wushang ya. Ini apa coba transaksi gigi ini. Biar apa. Ada oknum kali yang ini maunya 1% nih. Ngeri ini apa. Kalau nyampe disini rame. Exchanger yang lain pada ngikut. Ini kan 0,1% doang. Kalau gak salah fee-nya ya. Fee transaksi. Situ berapa coba kita. Termurah coba. 15 Februari ya. Kayak kita lihat dari 2022 nih. Tribun news. Februari coba. Sini. Indodak. 3 juta member. Ini masih fee. 0,3% yang belum kenaikan. 0,1 toko kripto. Toko kripto itu kenapa gak main. Kesana tuh banyakkan USDT. Jadi kita kalau beli USD. Jadi makin banyak beli USD nanti. Rupiah makin murah. Dolarnya makin mahal nilainya. Jadi kita punya infansi. Jadi mahal nanti pada beli sana. Nah rekeningku nih 0,1 nih. Pada ikan kejualan 15 ribu tuh. 0,1 seingatku jadi 0,2 nih. Taker maker itu. Pintu. Luno. Luno lah dikit doang tuh. Yang kalau masuk akal. Emang si rekeningku ini tok sih. Kalau aku ya. Kenapa aku fokus kesana. Kalau pairing ke USDT. Aku kurang suka. Bener. Jadi aku gak pernah. Jarang lah main. Aku terakhir main di Binance. Pake USDT. Tapi setelah itu aku tarik ke rupiah lagi. Karena mau beli USDT tuh. Nanti rupiahnya jadi pelemah. Banyak duitnya. Jadi ini. Nilai tukernya nanti jadi ini. Apa namanya. Ya kalau misalkan Indomie jadi 5 ribu. Untungnya 10 ribu. Ya sama aja. Kayak kita tuh. Buang-buang gak cinta sama rupiah. Itu yang jadi bahaya. Malah sih. Sudahlah. Ini unek-unekku sih. Kenapa sih begini sih. Ini. Kalau bisa ya tolong nih ya. Kalau ada yang denger nih. Si. Rekeningku. Kalian harap. Aku harap kalian tuh. Samain deh tuh. Koin-koin yang ada di dodak. Pindahin kesini semua. Aku mau njemplung lah. Yang 2 digit. 3 digit. Beneran deh itu. Mainin lah. 2 digit. 3 digitnya lah. Oh disini mah gak gerak. Doge mah. Doge mah kayak itu. Kayak BTC. Oh sama. Ini mah koin-koin yang ikut BTC semua. Kalian ditaruh disini. Gak ada yang mau lah. Kita lebih hebring koin yang melawan arus. Ya. Sudahlah. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.